Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... ^^ Sobat, baru-baru ini beredar video yang menunjukkan sebuah goa di kecamatan STM Hulu dari Serdang, Sumatra Utara dipenuhi serpian emas viral di media sosial. Nah diketahui goa tersebut dikenal dengan sebutan Goa Tau Delapan Putri yang terletak di kecamatan STM Hulu berdekatan dengan kawasan wisata Danau Linting yang tersohor dengan sumber air panasnya. Nah sob, dalam video tersebut terlihat beberapa orang memasuki goa. Narasi dalam video itu menyebutkan bahwa bagian depan goa itu mirip manusia. Video itu juga memperlihatkan serpian-serpian berwarna menyerupai emas tersebut menempel di diding goa. Dari keterangan oleh sang perekam video, ia menyebutkan bahwa emas-emas tersebut tidak boleh diambil karena goa tersebut masih sakral. Dari unggahan yang viral tersebut mendapatkan beragam respon dari warganet. Banyak yang mengatakan lokasi itu harus dilindungi dari investor agar tak mengeruk emas dari dalam goa itu. Naso penyikapi hal ini, camat STM Hulu yaitu Budiman, membenarkan bahwa lokasi goa tersebut ada di wilayahnya. Namun ia membantah jika serpian itu adalah emas. Dia menyebutkan lokasi itu kerap dikunjungi warga, namun selama ini belum ada yang menyebutnya adalah serpian emas. Ia juga menyampaikan bahwa jika benar itu adalah emas, sudah pasti akan terjadi kehebohan sejak lama. Apalagi goa tersebut terletak dekat dengan permukiman warga. Pastinya akan banyak warga yang berniat untuk mengambil emas di sana. Lagian, jika ada bukti ilmiah terkait kandungan emas dalam goa itu, tentu pemerintah setempat pasti akan mengetahuinya. Tapi kenyataannya memang tidak ada. Dia pun tak bisa menjelaskan mengenai serpian kuning pada dinding goa itu terbentuk karena apa. Nasop Bantahan Senada juga diungkapkan Ketua Pengurus Daerah Ikatan Ahli Geologi Indonesia atau Iyagi Sumut, Gustam Lubis. Dia menegaskan serpian dalam goa itu bukan emas. Dia menyebutkan karena warnanya yang menyerupai emas, mineral pirit kerap disebut emas palsu. Mineral ini hanya lelogam biasa dengan rumus FES2. Mineral ini terbentuk karena ada reaksi antara unsur besi dengan sulfur atau belerang, sehingga menghasilkan warna kekuningan seperti emas. Sebagai catatan, goa itu terletak dekat sumber air panas yang banyak mengandung sulfur. Untuk membedakan emas dengan pirit juga sangat mudah. Emas jika digosok akan tetap berwarna emas, sedangkan pirit akan berubah warna jika digosok. Nah sobat, itulah tadi penemuan goa emas yang viral di media sosial. Bagaimana tanggapan kalian? Jangan lupa untuk berikan komentar kalian di bawah ini. Terima kasih telah menonton!